Selamat siang, saya Garen Hansen yang dulu mantan dosen dan juga manager dari tim basket Harapan Bangsa. Saya juga mau cerita sedikit mengenai pengalaman dari tim basket. Dari sebenarnya tahun 2006, waktu kita mulai, kita mulai dari nol. Dan dengan semangat yang tinggi dan dengan kerja sama dan kerja keras, kita bisa melihat bahwa tim basketnya bisa sungguh-sungguh menjadi satu tim yang mencapai prestasi besar. Dan saya lihat itu bukan sekedar karena kerja keras, tapi saya lihat juga itu karena dari dulu-dulu kita punya impian satu visi dari ITHB ini adalah biar kita menjadi harapan bangsa, biar kita bisa menjadi terang dan garam. Dan memang dari pertamanya kita selalu berbicara mengenai bagaimana bisa menjadi teladan di lapangan dan banyak orang juga mengatakan dan berkomentar dari wasitnya, dari penonton lainnya bagaimana sikap ITHB. Karena kadang-kadang ada, saya ingat ada satu pertandingan di mana salah satu pemain kita lancang sekali dipermalukan atau apa ya. Orang yang mengambil tangannya langsung ke mukanya dan menekan ke belakangnya. Dan ini mahasiswa kita bisa tenang dan dia bisa menenangkan diri dan dia bisa tetap main dan malah game itu kita juga bisa menang. Saya lihat contoh-contoh seperti itu sangat baguslah bagaimana bukan hanya kita mencapai prestasi, tetapi cara kita mencapai prestasi itu, itu yang sebenarnya menentukan segala-galanya. Jadi semua orang bisa mencapai prestasi, tapi bagaimana caranya itu penting sekali. Apakah bisa membawa hati dari Tuhan? Dan saya mau kasih semangat kepada semua teman-teman di ITHB yang baru, angkatan-angkatan berikutnya. Kejarlah mimpi dari Tuhan, kejarlah apa yang Tuhan beri talentanya, kejar itu tetapi lakukannya dengan Tuhan dan demi Tuhan. Satu hal yang saya ceritakan adalah bahwa tadinya juga kita berpikir mungkin kita bisa mencapai satu level tertentu, tetapi ternyata bahwa kita bisa dalam lima tahun terakhir, kita bisa masuk final nasional empat kali dan dua kali dari empat itu menang. Jadi itu satu prestasi yang cukup mengembirakan dan kami tahu itu semuanya karena berkat dan penyertaan Tuhan. Dan satu harapan saya adalah bahwa kita selalu bisa bersyukur Tuhan sudah membawa kita sejauh mana sampai sekarang. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa kedepannya akan juga bisa membawa nama kampus harum di masyarakat dan sungguh-sungguh menjadi harapan buat bangsa Indonesia yang kita semua cintai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.